Intro Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan news update Warta Kota. Keluarga calon siswa TNI yang dibunuh oknum TNI Serda Adan Adian Marshal ternyata hingga jual ladang dan berhutang agar putra mereka bisa menjadi seorang prajurit. Diketahui calon siswa TNI Iwan Sutrisman Tela Umbanua berusia 21 tahun tewas di tangan Serda Adan. Dirisnya kematian Iwan baru terungkap keluarga setelah 1,5 tahun kemudian. Keluarga sebelumnya mengira Iwan tengah bersekolah bintara TNI seperti kesaksian Serda Adan. Keluarga Iwan menceritakan perjuangan mereka agar Iwan bisa masuk sekolah TNI. Saat itu Serda Adan menodong uang 200 juta rupiah dengan iming-iming masuk sekolah bintara TNI Angkatan Laut. Yang dikasih Tela Umbanua berusia 35 tahun yang merupakan keluarga Iwan mengatakan bahwa mereka berembuk dan sepakat mencari uang 200 juta rupiah dari semua keluarga. Mereka ingin Iwan menjadi anak yang sukses mewakili keluarga besar. Hal itu lantaran ayah Iwan hanya merupakan guru honorer di sekolah negeri sedangkan ibunya seorang petani yang tidak mempunyai uang sebanyak itu. Orang tua Iwan akhirnya menjual ladangnya demi anak bisa sekolah TNI. Naas ternyata keluarga Iwan bukan hanya ditipu oleh Serda Adan. Serda Adan juga hingga nekat membunuh Iwan demi bisa menguasai uang 200 juta rupiah yang telah diterimanya. Jadi penggantuan, penggantuan dari awal dunia khas. Dia sudah berpenggantuan, memang melakukan penipuan. Jadi semua yang dia ceritakan papani Angkatan Laut yang dia kenal dengan Kapten A, ada pada peringatan awal kami, dia dibawa ke sawah rumpur untuk menemui Kapten A, misal, ya, saya kasih uang. Itu prusis semua. Tidak ada. Jadi murni pendipuan. Tidak ada dikatakan oleh papani Angkatan Laut setelah harus selidiki. Tidak ada. Nama-nama tersebut. Dan saya yakin kan tidak ada di luar dari Serda Adan atau belum orang-orang lainnya yang ikut serta dalam kasus ini. Kemudian untuk para bukti yang akan kita cari yaitu pisau yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasannya pisau dibuang di sungai, di daerah Siteba. Siteba atau Siteba. Siteba. Saksi ahli dari Kubu Paslon 02, Margarito Kamis menilai Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Dengan nada keras, Margarito kemudian meminta dasar dan bukti bahwa MK bisa mendiskualifikasi calon presiden. Pernyataan itu disampaikan Margarito pada Kamis 4 April. Menurutnya, pencalonan Prabowo Gibran tidak bisa didiskualifikasi karena KPU belum mengubah aturan pencalonan pasca putusan MK No. 90 Tahun 2023. Apakah Mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memusyarat? Ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sediminkan kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret. Bawa ke sini buktinya. Tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak? Senang atau tidak? Saya selalu mengatakan hukum tidak ada rusak dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis. Tim hukum pasangan Ganjar Mahfud MD Henry Yoso Diningrat meragukan keterangan yang disampaikan oleh Margarito Kamis yang menjadi saksi ahli kubu Prabowo Gibran Pada Kamis 4 April terkadang Margarito dinilai tidak konsisten dalam memberikan pernyataan. Henry lantas memberikan contoh pernyataan Margarito yang dinilai inkonsisten. Disebutkan pada 5 Maret saksi 02 itu menyebut bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019. Padahal sebelumnya Margarito mengatakan pemilu tahun 2024 jauh lebih baik. Padahal sebelumnya Margarito mengatakan pemilu tahun 2024 jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pernyataan Margarito yang dipaparkan kubu 03 dibantah oleh saksi ahli 02. Menurutnya pernyataan yang disampaikan Henry keliru. Margarito lantas menantang tim hukum 03 untuk bersumpah di atas Al-Quran untuk membuktikan pernyataan itu bohong atau tidak benar. Saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan-pernyataan saudara ini yang terkadang tidak konsisten. Seperti misalnya, pada tanggal 5 Maret 2024, saudara mengatakan bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019. berapa hari kemudian, tahun 22 April 2019. Saudara mengatakan 2024, pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Ini salah satu pernyataan-pernyataan saudara yang sering bertolak belakang. Tanggalnya tadi Pak Indri? Kemudian, tanggalnya ada? Pertanyaan. 22 April 2024 atau Marti yang terakhir? Tanggalnya 22 April 2019 dia mengatakan bahwa pertama di April, di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019. Sama seperti itu. Tapi di 2019 dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya. bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Artinya, kalau kita lihat di sini, bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk. Iya. Iya. Oke. Lanjutkan. Tadi hanya salah penyebutan taunya. Baik. Saya lanjutkan. Sebetulnya dari saya cukup ya. silahkan. 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 Jadi begitu, Prof. Sadi-Sadi. Kemudian, abang saya, Pak Hendri, hormat, yang terakhir itu, seribu persen bohong. Salah itu. Itu orang mulai kembali. Tidak. Yang saya bilang, bilang, Pilkada 2024, lebih buruk itu, seribu persen bohong. Orang, apa, ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Hendri, sangkali itu, masuk ke depan, kita berdua, ambil akuruan, sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Belum ada sini mati. Dan itu bohong itu. Seribu persen bohong. Tidak. Kalau saya bilang, Pemilu 2024 itu, jauh lebih baik dari Pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah. Ada itu. Setelah menggempur Bandara Heifa, perlawanan Islam di Irak kembali menyerang situs penting Israel. Pada Rabu 3 April, perlawanan Irak meledakan pangkalan Angkatan Udara atau AU Israel, Rahmat David, di wilayah pendudukan menggunakan drone. Akibat serangan tersebut, Israel diduga mengalami kerugian besar. Video detik-detik drone perlawanan Irak melesat ke pangkalan Angkatan Udara Rahmat David dirilis pada Kamis 4 April. Dalam video, tampak drone Irak itu melesat dengan kecepatan tinggi. Perlawanan Islam Irak itu mengklaim serangannya tepat sasaran dan menimbulkan kerugian. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam operasi tersebut. Diketahui, serangan ini merupakan serangan kedua pada Rabu 3 April di wilayah Haifa. Sebelum menargetkan pangkalan Angkatan Udara, Irak juga menyerang bandara yang ada di wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayaden, perlawanan itu menegaskan bahwa operasi itu merupakan kelanjutan dalam melawan Zionis, terutama untuk merespon genosida yang dilakukan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 silam. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! bahwa Tony Haryono disorot usai ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala Staff Angkatan Udara atau KASAO. Pasalnya Tony merupakan ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2016. Rekam jejak karir Tony pun melesat ketika berada di samping Presiden Jokowi. Dikutip dari kompas.id pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi yakni 2020 hingga 2022, Tony dipercaya sebagai Sekretaris Militer Presiden. Karir Tony bisa dibilang berlesat sebagai lulusan AAU tahun 1993. Saat ini Tony menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Perwira itu juga pernah menjabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional. Komando Operasi Udara Nasional merupakan komando utama strategis yang langsung dibawah kendali TNI Angkatan Udara. Sebelumnya Tony menjabat Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara yang merupakan organisasi pendidikan di dalam tubuh TNI Angkatan Udara. Tony baru sekitar 3,5 bulan menduduki Jabatan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara, Kodik Latau, ketika dilantik menjabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional. Walaupun tidak ada kenaikan pangkat dalam mutasi kala itu, biasanya jabatan di lembaga operasi merupakan karpet merah untuk jabatan dengan pangkat lebih tinggi. Karir Tony sebelum menjadi ajudan adalah Komandan Skuadron 11 Sukhoi dan Lanut Timika. Setelah menjadi ajudan, karirnya menanjak dengan cepat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarno Solo dan Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma. Mengangkat Marskal Madiateni Mohamad Tony Harjono SEMM NRP 517457 sebagai Kepala Staff Angkatan Udara. Saudara Marskal Madia, TNI Mohamad Tony Harjono SEMM Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya Demi Dharma Bakti saya Kepada Bangsa dan Negara Kepada Bangsa dan Negara Peraturan 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 Perat